Saudara dan Saudari yang terkasih, dalam masa Prapaska ini kita diberi kesempatan untuk lebih banyak memberikan waktu kita untuk membangun relasi kita yang baik dengan Allah dan membangun relasi kita yang baik dengan sesama. Maka dalam bacaan hari ini kita diajak untuk melihat kembali bagaimana relasi kita dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara Kuterkasih, membangun sebuah relasi itu bukan tanpa sebuah kondisi. Orang bisa menjalin relasi dengan baik jika kondisi yang ada itu memenuhi syarat agar relasi itu berjalan dengan baik. Maka kondisi-kondisi apa yang perlu diperhatikan untuk membangun relasi kita dengan Allah. Para Bapak Ibu dan Saudara Kuterkasih, dalam Injil hari ini kita disodorkan bacaan yang sangat terkenal perumpamaan mengenai Allah Bapak yang baik dengan digambarkan ada dua anak yang sulung dan yang bungsu. Kita tahu bagaimana yang bungsu itu begitu nakal menghambur-hamburkan harta benda ayahnya dengan banyak hal yang salah dalam hidupnya. Dan kemudian dia menyesal menjadi orang gembel, menjadi orang telantar, menjadi orang yang asing, menderita, kelaparan dan sebagainya. Lalu dia menyadari keadaannya, lalu dia kembali kepada ayahnya dan ayahnya kemudian menerima dia. Lalu digambarkan juga dari anak yang bungsu, yang setiap hari dia taat kepada Allah Bapak. Dan digambarkan di sana bagaimana dia kemudian menggerutu ketika dia melihat sang ayah memberikan perhatian yang lebih sementara dia telah menghambur-hamburkan uang begitu banyak. Lalu ayahnya kemudian berbicara kepada anak yang sulung itu, Anakku engkau selalu bersama dengan aku, apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Dari cerita ini kita melihat bagaimana kondisi yang perlu kita perhatikan untuk membangun relasi kita dengan Allah. Yaitu kesadaran bahwa Allah yang kita imani itu Allah yang baik. Allah yang baik digambarkan dalam Injil tadi. Allah yang menerima semua anaknya. Allah yang mau memberikan pengampunan kepada semua yang bersalah. Sekalipun kemudian anaknya itu mengkhianati sang ayah. Maka kebaikan Allah itu tanpa syarat. Pengampunan Allah itu tanpa batas. Dan belas kasih Allah itu tidak menuntut syarat sedikitpun dari seseorang. Dari anak-anak yang dicintainya. Maka kalau orang punya gambaran yang baik tentang Allahnya, tentang Bapaknya. Maka kondisi ini yang akan mempengaruhi keperibadian dari seorang anak. Maka seorang anak itu tidak bisa kemudian belajar dari orang tua yang lain. Dia selalu akan belajar dari orang yang terdekat. Yaitu keluarga. Yaitu ayah dan ibunya. Inilah yang saya kira yang perlu kita bangun dalam sebuah relasi kita dengan Allah. Kita menggambarkan relasi dengan Allah Bapak itu seperti relasi kita dengan ayah kita sendiri. Maka kita belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar memberikan perhatian pada yang lemah. Itu semuanya dari relasi kita, dari kesadaran kita tentang Allah yang baik ini. Jika gambaran tentang Allah itu tidak baik, seperti digambarkan mungkin dalam perjanjian lama Allah itu yang menghukum, Allah yang kemudian menghakimi. Maka orang akan kemudian jatuh pada persepsi bahwa kalau ada orang yang salah, orang itu harus rame-rame mengadili. Rame-rame menghakimi, rame-rame untuk membicarakan itu, dan sebagainya. Itu berawal dari pemahaman Allah yang tidak benar. Maka hari ini kita bersyukur kita memiliki Allah yang digambarkan dalam Injil hari ini oleh Yus Kristus. Bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu baik, begitu murah hati, begitu maha pengampun. Pertanyaan kita adalah, apakah relasi yang terjalin selama ini itu bisa mengubah cara pandang kita terhadap orang lain? Cara pandang kita terhadap orang yang bersalah kepada kita? Cara pandang kita memperlakukan orang yang mengecewakan kita? Jika kita berlaku sama seperti Allah Bapak yang digambarkan dalam Injil hari ini, yang mau memberikan ruang pengampunan, ruang maaf, dan kemudian menerima kembali dengan sukacita, maka berarti iman kita itu berkembang, atau relasi kita itu bertumbuh dengan baik. Tapi jika saya dan Anda itu kemudian sudah setiap hari berdoa, tetapi masih saja sikapnya kasar, kemudian berlaku tidak adil, atau bahkan mungkin seringkali menghakimi, atau kemudian bahkan tidak memberikan maaf, atau kemudian sangat-sangat perhitungan, atau mungkin bahkan menjatuhkan orang yang ada sekitar kita, maka kita perlu banyak belajar. Kita perlu banyak kemudian membenahi cara berpikir kita. Kita perlu juga membenahi, merombak pandangan kita yang salah tentang Allah Bapak. Para Bapak Ibu yang terkasih, Saudaraku, ini penting bahwa kesadaran itu bukan lagi menjadi kesadaran yang dangkau, tetapi kesadaran yang sungguh-sungguh kita hayati setiap hari. Bahwa Allah itu Allah yang baik, Allah itu maha pengampun, Allah itu murah hati. Dan kita telah menerima pengampunan dari Allah itu secara cuma-cuma lewat Yesus Kristus putranya. Dia datang telah memberikan segala-galanya, hidupnya, nyawanya, untuk penebusan dosa-dosa umat manusia. Maka, kita sekalian itu adalah orang yang telah dicintai, telah diampuni, telah menerima belas kasih Allah yang luar biasa dari Allah. Ketika kita berbuat salah, apakah kemudian langsung salah? Lalu Tuhan kemudian menghentikan nafas kita? Tidak bukan. Kita masih kemudian bisa beraktifitas, kita bisa kemudian meneruskan perjalanan kita. Allah tidak kemudian main hakim, Allah itu sungguh-sungguh memberikan ruang yang luas, yang lebar, yang dalam, agar setiap orang, anak-anaknya itu kembali dengan mohon pengampunan dari dia. Dan inilah yang senantiasa kita terima ketika kita menerima sakramen tobat. Maka, Bapak-Ibu terkasih, hari ini kita bersyukur karena kita mendapatkan pencerahan, karena injil hari ini mengajak kita sekalian untuk menghayati relasi kita dengan Allah yang baik itu. Yang kedua, pertanyaan kita adalah bagaimana supaya kita itu bisa sampai pada kesadaran yang demikian tadi. Kita bisa menyadari, menghayati bahwa Allah itu baik. Seringkali ketika kita menghadapi kasus, kita lupa akan iman kita, kita lupa bahwa Allah itu baik, kita lupa bahwa Allah itu adalah mengambil pengampunan pada kita sekalian. Lalu kemudian orang mudah sekali kemudian tidak memberikan maaf, lalu bahkan kemudian menghancurkan nama baik orang itu dan sebagainya. Pertanyaan kita sekali lagi bagaimana supaya kesadaran itu tidak hanya dalam pikiran, tetapi sungguh-sungguh masuk di dalam hati kita masing-masing. Bapak-Ibu terkasih, saya umpamakan kalau gelas itu tertutup, maka kita tidak akan bisa mengisi air dalam gelas itu. Tapi kalau gelas itu terbuka, maka kita bisa mengisi air di dalamnya. Demikian juga hati manusia, syarat untuk bisa menerima berkat dari Allah, syarat untuk bisa memasukkan hal-hal yang baik dari Allah di dalam diri kita masing-masing, itu syaratnya adalah kita membuka hati kita. Dan membuka hati itu berarti kita sungguh-sungguh mau belajar, sungguh-sungguh mau terbuka pada nasihat dari bacaan-bacaan yang kita renungkan, baik dalam kitab suci maupun bacaan-bacaan keurahani kita. Dalam doa-doa kita, kita mendengarkan suara Tuhan. Semua yang disapakan oleh Tuhan lewat berbagai cara ini, dan kemudian kita menerima itu dengan hati terbuka, maka itu semua akan masuk secara perlahan, tetapi pasti akan meresap dalam diri kita, dan akan mengubah cara pandang kita, memenuhi hati kita dengan kasihnya, dan kemudian akan muncul dalam buah-buah perbuatan-perbuatan yang baik, yang sepadan dengan apa yang kita ketahui, yang sepadan dengan apa yang kita imani. Maka apa yang kita terima, kita masuk dalam hati kita, dan akan keluar dalam wujud yang sama. Jika kita menerima kasih Allah, kita menerima itu dalam hati kita, dan mempengaruhi hati kita, pikiran kita, maka apa yang kita keluarkan, adalah hal yang baik, hal yang positif, hal yang membangun kehidupan semakin baik, semakin damai, dan sebagainya. Maka syaratnya ini sangat penting, yaitu membuka hati, dan membuka hati itu artinya bahwa orang mau belajar, orang tidak kemudian berhenti berkata, saya sudah cukup, maka saya tidak akan menerima nasihat apapun, apalagi nasihat dari orang yang lebih muda dari saya, itu anak kecil, saya sudah punya pengalaman, saya ini sudah berusia, saya sudah mengimani Yesus itu sudah puluhan tahun, maka saya sudah cukup. Nah ini contoh, orang yang gelasnya itu tertutup, hatinya tertutup, tapi bagi orang beriman, tidak ada kata selesai dalam pengembangan iman, dalam menghayati imannya, sampai akhir hidupnya, sampai akhir hidup kita, kita tidak pernah cukup untuk belajar, untuk memahami kebaikan Allah, untuk menghayati kasihnya yang begitu agung, maka dibutuhkan di sini sikap rendah hati. Kita bisa menggambarkan orang yang merasa cukup, dan tidak mau belajar itu seperti anak yang sulung, dia berkata kepada bapaknya, saya ini sudah melayani engkau, tidak pernah melanggar perintahmu, dan sebagainya. Artinya dia sudah mengatakan, saya ini sudah baik, tapi kok, kamu tidak pernah memberikan apresiasi kepada saya, berarti dia iri, dia dengki, dia tidak terima, kalau ayahnya tadi memberikan, kepada anak adiknya itu, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, karena pertobatannya. Nah, sikap anak yang sulung ini, saya kira perlu menjadi refleksi bagi kita sekalian. Kadang kita juga merasa sudah cukup, maka kita tidak mau peduli pada orang lain, lalu ada orang yang lebih baik, kita iri, Tuhan kok lebih mencintai dia, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah pergi gereja, tetapi kok, rejeki saya kok seperti ini terus. Nah, sikap-sikap inilah yang saya kira, menandakan bahwa, saya dan Anda mungkin kurang mengenal, begitu Allah itu yang baik itu. Maka hari ini kita diajak untuk melihat, sikap apa yang perlu dipenai dalam diri kita. Pertama, kita memperbaiki cara pikir kita, cara pandang kita terhadap Allah, dan kita kemudian merefleksikan itu, kita luruskan bahwa Allah itu, Allah yang sungguh-sungguh maaf pengampun, dan itu menjadi karakter bagi kita sekalian. dan kemudian kita mengubah cara pandang kita terhadap sesama kita. Kita akan lebih welcome, kita akan lebih terbuka pada setiap orang, sekalipun orang yang bersalah pada kita sekalian, jika kita sudah mengalami lebih dahulu pencerahan dari Allah. Jika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan setiap hari, yang kita renungkan dalam doa-doa kita. Maka apa yang kita terima dari Tuhan Yesus, pengalaman kasih, pengalaman kebaikannya, pengampunannya, dan sebagainya, itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Seperti kalau sebuah perusahaan, kita punya sumber daya alam yang baik, maka produksi perusahaan itu akan baik. Maka kita punya sumber yang tidak akan bisa habis untuk memproduksi apa yang baik itu, hanya dalam relasi kita dengan Allah, hanya dalam relasi kita dengan Kristus. Jika kita berdiam dan tinggal di dalam kasih Kristus, maka kita akan memproduksi kata-kata kita, lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita, yang baik, yang adil, yang penuh kemurah hati kepada semua orang. Dan inilah yang terus kita perjuangkan supaya lewat apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, kita bisa membagikan kepada sesama kita. Marilah kita terus belajar berpenah diri, tidak ada kata selesai, dan marilah kita terus menyadari begitu baiknya Allah kepada kita sekalian, agar kita pun juga bisa berbuat baik kepada sesama kita. Berkat Tuhan melimpah kepada kita sekalian. Terima kasih. 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 Terima kasih.